Aduh, gue nyangkut ke sini lagi Harus sakit banget ya daterpiannya Belum mati gue, buset Mati gak sih gue nih? Gak mati gue, buset Gak mati gue guys What the hell? Kayaknya cheat gue Gue gak mati guys What the hell? Ah siap Ah siap Apaan sih gak jelas Oke teman-teman Jadi di video kali ini kita akan mereview Sebuah hero Yang bernama Atta Gledek Asalnya udah pasti dari Indonesia Ini juga salah satu hero yang sudah ada di AOV Disini gue bakal nunjukin ya Tampangnya seperti apa Tampangnya ini teman-teman Mirip ya, seperti aslinya Pake bandana gitu kan Tapi bedanya ini ada ekornya teman-teman ya Yang nongol di belakang Gitu Jadi Gue bakal jelasin sedikit terkait skillnya ya Semua skillnya ini Scaling Aduh Gledek Gledek Maaf teman-teman Tadi nge-free seperti biasanya Gue bakal nunjukin Ini adalah Atta Gledek Salah satu hero yang paling keras saat ini Di game Honor of Kings Karena bisa dibilang Hero ini itu Skillnya Kebanyakan Berdasarkan total HPnya dia Jadi dia sangat bagus kalau build yang naikin HP Dan juga skill dia itu ada yang regennya luar biasa gak masuk akal Nah gue bakal nunjukin aja langsung ke dalam training room ya Buat teman-teman semua Oke teman-teman kita sudah masuk ke dalam training room Disini gue bakal jelasin skill pasifnya dulu ya teman-teman Jadi Hero Atta ini Kalau dipukul sama musuh Bar HPnya yang warna hijau itu bakal digantikan dengan bar berwarna putih Contohnya seperti ini Kalian bisa lihat ya Hijaunya berkurang diganti dengan warna putih Beda dari hero pada umumnya Nah bar warna putih itu bukanlah shield teman-teman ya Itu adalah penanda dari skill pasifnya Jadi ketika darahnya habis pun Dia tetap bakal Meninggoy Terus gunanya bar putih itu apa? Nah itu pertanyaannya ya Jadi bar putih itu bakal bertahan lebih kurang selama 7 detik Yap sebelum keisi lagi Itu sebagai penanda darah yang bisa regen kembali Ketika dia mukul musuh Sesimpel itu aja Jadi ketika darahnya berkurang Kemudian dia mukul musuh Darahnya bisa regen Yap sampai penuh Selama putihnya itu belum berkurang Gitu Itu yang membuat dia sangat tanky Jadi ketika dia dipukul Dia bisa ngetek balik Dan meregen kembali darahnya Itu yang mengerikan dari si Atta Gitu ya Nah untuk skill satunya Dia bakal lompat sebanyak 2 kali Lompatan keduanya ini bakal ngeluarin mini stun temen-temen ya Contohnya seperti ini Lompat sesaat itu ngestun temen-temen Dan damage-nya ini tergantung dari HP-nya si Atta Semakin besar HP-nya Semakin besar damage-nya Contohnya disini kalian bisa lihat ya 300-300 ya Kalau gue bisa beli item darah Misalnya disini gue beli item darah yang banyak Damage-nya jadi 400-400 gitu Tergantung dari total HP-nya dia Dan Damage-nya ini bakal berkurang Kalau semakin banyak orang yang digetok Tadi 400 kan Itu jadi 320 Jadi semakin banyak musuhnya ngumpul Damage skill satunya semakin rendah Gitu ya Nah untuk skill 2-nya Dia bakal ngeluarin jangkar seperti ini Kalau gak kena tembok Efeknya gitu doang Tapi setelah itu dia bisa mukul musuh Dan menarik musuhnya Seperti ini guys ya Nah tapi Kalau kena tembok Dia bakal terbang ke temboknya Dan ngestun musuhnya Ada damage tambahan Dan dia bakal tetap bisa Narik musuhnya seperti ini Gitu Jadi lebih baik Kalau kena tembok Bisa juga buat kabur Atau ngejar musuh Seperti ini Gitu ya Untuk skill 3-nya Dia bakal Ngeluarin sebuah tembok Dan ini gak bisa dibatalin ya Karena tiba-tiba Ada anti CC gitu Sesaat teman-teman ya Nah Jadi dia bakal Munculin tembok Dan dia bisa Menabrak musuhnya seperti ini Bisa di kombo Dan ini sangat bagus ya Buat ngalangin musuh Untuk menginisiasi peperangan Dan Ata ini adalah Hero yang sangat bagus Untuk nge-cutting lane Jadi gue bakal nunjukin Gimana gameplaynya Ke teman-teman semua Karena ini hero yang Sangat-sangat gampang Digunakan Dan newbie friendly Gue bakal nunjukin Build dan Arcananya dulu ya Nah teman-teman Ini adalah build dan Arcananya Gue bakal nunjukin secara detail ya Pertama bikin yang namanya Scale Blade Ini sangat berguna Untuk menggantikan peran Dari pasifnya Ata Misalnya pasifnya udah habis Dia nge-heal dengan Scale Blade ini Ini sangat cocok Buat hero-hero yang tanky Dan gak punya kemampuan regen Kemudian Item keduanya adalah Boots of Resistance Bila musuhnya banyak CC Atau crowd control Kalau musuhnya banyak Physical attack Kalian bikin Boots of Fortitude aja Tapi kalau kalian mau Clearing wave dengan cepat Bisa bikin yang ngurangin cooldown Jadi sangat situasional Yang ketiga Kalian upgrade item pertamanya Menjadi Dragon's Rage Biar healingnya makin kuat ya Kemudian bikin item Energy Core Dan Di upgrade menjadi Blazing Cap Supaya Clearing wave-nya sangat cepat teman-teman Kemudian dilanjutkan dengan Item Magic Defense Yaitu Eye of Phoenix Kemudian Spike Male Ini wajib Ya Buat menghadapi Hero-hero farmland Yang lifesteal-nya kenceng Kalian nge-damage Dengan item ini Yang terakhir bikin Overlord's Plate Male Kemudian nanti Bootsnya bisa diganti Dengan Sanctuary Tapi ini sangat jarang ya Nah jadi ini adalah Item build-nya Untuk Arcananya Karena kemampuan dia itu Banyak yang Mobilitas tinggi Jadi dia gak perlu Terlalu tinggi Muspit-nya Dia fokus ke Arcana yang ningkatin HP aja Ini Harmony 10 unit Kemudian 10 unit Void Dan 10 unit Fate Semuanya ningkatin HP Dan Physical Defense Oke Nah untuk Talentnya Gue pake Flash Jadi lebih Gampang ngejar musuh Dan gak gampang mati Kita bakal liat Bareng-bareng Gimana gameplay Hero Classline Yang keren ini Oke teman-teman Kita sudah memilih Hero Atta Disini kalian bisa liat Musuhnya Rata-rata Physical Damage Hanya 1 doang Heino yang Magical Damage Dan kita bakal Menghadapi Lubu Musuh yang Lumayan gampang Untuk dihadapi Dan Kita bakal Fokus untuk Membuat Item Anti-Fiscal Attack Tapi mereka Ada 1 sisi Yaitu Liu San Itu adalah Omega Teman-teman Dan Heino Gue gak gitu Takut Prince of Lanling Easy PC Oke Jadi ini bakal Gampang buat kita Harusnya Hahaha Hahaha Have fun guys Kita liat Lubunya beli item apa Kalau dia beli boots Gue beli boots ya Kayaknya dia belum belanja Teman-teman ya AFK apa dia Oke Gue bakal nunjukin Cara bermain Hero 1 ini Kita beli item Apapun sama aja sih Di early game Oke Dia gak beli sepatu Kita bakal beli ini Naikin skill 1 dulu pastinya Kita gak clear Dengan cepat guys Kita bakal Nge clear dengan cepat Kalau kita Nge clear Kita bakal Dapet burung dulu Cepat juga Nge clear Kita bakal Menang guys Kita bisa Regen Dia gak bisa Regen Dia masih pulang Pinter juga dia Tapi lebih Pinter gue Kita bisa Ngecil-ngecil terus Tenang Dia gak bisa Regen Kita bisa Regen Dia gak bakal Menang Lawan kita Kita bisa Narik burungnya Jauh-jauh guys Seperti ini Dia gak bakal bisa Rebut dari kita Dia maju Kita beri Dia maju Kita beri Tunggu shieldnya Hilang Shieldnya hilang Kita beri Kita tarik Belakang Waduh Gak dapet Tapi dia udah Ketar-ketir guys Ingat Dia bisa mati ini Kalau dia gak kabur Oke Gue gak kepake Flicker Tapi dia buang Flicker Ingat ini menit Satu dua puluh Bisa jadi Ada hero musuh Yang datang kesini Dibatalin sama temen gue Gak usah takut Lawan lanling Matiin aja Kalian liat Lanling nih Stun Ya Allah Lama sekali skill Kamu cooldownnya Kalian bisa liat ya Musuhnya jadi apa Jadi tempe Gak bisa Ngapa-ngapain Temen kita dapet First blood Good news Kita liat ya disini Oke pergi Kita bisa mulai Untuk Ini ya Nah kita bisa pake Item kita Waduh Jari mati dia guys ya Kalian bisa liat Kita bully-bully Lubunya Jadi Baca Lele Temen-temen Level 4 Ya Sudah susah Gak bunuhnya Waduh Lombat ke depan guys Jagat sekali Lubunya Woy Pukul lah Udah gue Bambang Aduh Kayak mana Jokoh ini Maya ini Jango kita guys Ada musuhnya dateng Kita matiin guys Kalau dia Maksa Udah kena We Gak apa-apa Hah Payah nih guys Gak bisa diandalin Temen kita Eh Mantap tuh Angel lah Nice Bagus sekali Permainan Angel lah Temen-temen ya Iya Iya Liat nih temen-temen ya Nangis jarang Musuhnya lan kita Siapa Aduh Lanling Lanling Mau ngapain Lubu Apa Lubu Kamu itu Hanyalah Beban ya Kamu tidak usah Macem-macem Gak usah Ngarep bisa nyampang Saya beri kamu Sudah saatnya kita Untuk Ini guys ya Pakai cara licik Bentar lagi ya Ngunjukin cara liciknya Ini agak Ribet sih Lawan lubu Sebenernya Kalau lawan yang lain Gampang sih Lawan lubu agak ribet Gak sulit sih Kita bisa mulai Untuk nyuri-nyuri Bukan nyuri-nyuri Kita Oh Lendingnya sini Aduh Gak ada apet guys Hapes gue Paket juga ya Sorry bro Sorry bro Ini pro player dari Gua hantu bro Kalian udah ngebuang Semua ulti Semua skill Apa lah Kalian tidak akan bisa Membunuh saya Oke kawan Battlefly datang Oh Battlefly Mati tuh Mati tuh Si Prince of Landling Aduh Maaf guys ya Ini gue main terlalu Main-main ini Aduh Serius dulu dikit Serius dulu dikit ya Kalau gue terlalu serius Nanti musuhnya ketar-ketir guys Oke Bagus banget ya Objektif dapet Kita gak bisa nge-heal guys ya Pakai Karena kita gak ada pasif ini Tapi gue ada item yang naikin Darah Mati nih Aduh Jadi penceleli deh guys ya Itu adalah koordinasi Kita ngeliat peta Kalau main Clash lane itu enak Temen-temen Kalau temennya jago Kalau temennya cupu ya Gak enak Hero apapun gak enak ya Kita bakal clear wave seperti ini Supaya temen kita bisa Ngancurin tower Oke Waduh ini terlalu easy Temen-temen ya Temen kita meninggal Harusnya gue teleport dari atas Ngapain kamu jalan kawan Oke Kita udah gak sempat nolongin sih Kita mending objektif aja Oke Disini kita bisa mulai Nge-clear wave lain ya Temen kita udah mulai Rotasi-rotasi terus disana Butterflynya kita tolong Waduh Butterflynya jago guys Kayak mana ini temen-temen Gak kerja di banknya Aduh Aduh lubunya ngikut Rotasi gue Kocok Ngapain Ntar ya Ini kalau mau bunuh gue Mimpi dia Apa yang dilompat Aduh Aduh kakak guys Guys Aduh Oke Gue bakal clear atas dulu ya Aduh kita kecolongan atas Oh musuhnya yang kecolongan Jangan kecolongan lumayan ini duitnya Aduh kecolongan dong Oke Lung link guys Lung link guys Lalalalalalalalalalalalalalalalalala Ketika jungler Gak bisa ngapa-ngapain Kayak gini nih Hahaha Jungler nangis darah Jungler mau pensiun Oke Class lane itu kan Gak boleh Meninggalkan lane-nya ya temen-nya Maksudnya gak boleh Sampai kalah lane Kalau kalah lane Selesai Eh salah pencet Aduh Flicker gue kebuang dong Salah pencet guys Tapi gapapa sih Gue gak butuh flicker sih Lawan begini emang Easy PC Yaelah Liatu darah gue Gak bakal kurang temen-temen Hahaha Isi lagi darahnya Teng Teng Hahaha Oke Udah mulai bisa berkurang ya darah gue ya Tapi tower Towernya di ancur nih Lalalalalalalalalalalalalalalala Lompat Oh dia gak bisa lompat ya Cooldown dia abis Eh lagi cooldown Oke Kita unggul jawab ya guys ya Lubunya Gak bisa ngapa-ngapain Kamu bisa liat Mati Hahaha Eh tutup jalan Tutup jalan Eh salah Hahaha Salah arah aja lah Kocak Oke Temen-temen Apa-apa nih temen-nya Oke Ininya kita main Clash lane tuh yang penting Jangan kalah Di landing phase aja Udah aman nih hidup kita Lalu main atas Gak usah pulang temen-temen ya Selama kita udah item Pertama kita udah jadi Itu kita gak usah pulang lagi Nah Kalau temen kita udah kayak gini Gue kan gak bisa Nginisiasi ya Ragu abis ya Kita bisa Nyolong-nyolong Jangan musuh Intinya jangan musuh Kita miskin-miskinin aja Gue harus Scaling juga nih Waduh Ini pembantayan guys Ini mah bukan gue yang jago Temen gue yang jago Tapi gue gak pernah ke bantai sih Bantuin ya guys ya Lubunya meninggal ini Oh aduh kita zoning Kita zoning Kita zoning Biar lubunya sendiri Apa nih guys Ini orang apa put ini Ampun Kayak gini mana Aduh Tapi intinya main Clash lane Ya emang kayak gitu ya Tadi gue gak ada kesempatan Buat ngeproxy sih Terlalu gampang soal Sedap Disini kita bakal ngeproxy-proxy ya Kita Cut lane Supaya Creepnya itu Gak sampe tower kita Supaya cepat ya Kita majunya Gak bakal berani dia Jadi pecelele lah Darah kita Sepuluh ribu guys Aduh Kita yang bagian inisiasi ya Sebenernya Cuman karena ini Gue gak main party Gue agak ragu Mau inisiasi Liat tuh Gue dipukulin guys Geli-geli ketek Geli-geli ketek Oke yuk Keluar ya Kok tutup jalannya Eh apa itu henunya Waduh kacau nih Temen gue masih ada ya Apa lo henu Mimpi apa lo eh Henu bunuh atas Gimana caranya Coba pikir Gue salah tadi Harusnya gue ke tembok Tapi gue malah ke dia Tapi tetep aja dia kalah Itu gue Cuman ada satu item Magic Defense Nanti gue punya banyak Item Magic Defense Jadi pecelele dia Oke Bentar gue agak takut nih Soalnya darah gue Sekarang Oke Bentar ya Tenang aja Kita ada item Yang bisa ningkatin darah Sekaling heal 500 guys Sekaling heal 700 Eh 300 300 Ya sudahlah Mati Angela pasti Oke Kita bagian Main dewe-dwe aja Tujuannya class lane adalah Mengacak-ngacak Visi-misi musuh guys ya Tapi jangan overconfident Seperti gue ini sekarang Ini lagi overconfident Musuhnya mau ngegangguan ya Walaupun sulit Tapi dia tetep neket guys Ada backup-an nih Makanya berani Gue juga ada backup-an nih Mati loh Jangan lari loh Kita tutup Kita hilangin guys ya Aduh Heino Kamu itu kayak mana Caranya bisa bunuh Atta Coba pikirin deh Kamu Harus fitness 20 tahun dulu ya Oke Kita itu harus ngebuka war guys Dan kita harus ngepress musuh terus ya Gue harus nge Majuin Lid dulu Kita nunggu yang jela Nunggu yang jela Gak bisa nih Tampaknya jela susah kita Jangan sampai netro sih Suruh Suruh bunuh ini dulu Ini Butterfly-nya gak Gak objektif banget mainnya Overload dulu Nah Objektif dulu Jangan ngelain lagi Bambang Oke oke Udah menang nih guys ya Jauh banget 24 6 Gak kapan-kapan guys Oh my god Ini temen gue terlalu jago Wah Aduh guys Gue kapan-kapan guys Gak ada kontribusinya gue sama sekali guys Apapun lah ini match Aduh GG Ya temen kita aja bilang GG ya GG nih Temen kita kompak banget ya Gue oke mulu dapet temen kayak gini ya Oke Temen gue pro player guys itu CLN Itu musik apa nih ya Ini gue udah acak-acak nih La 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 Gak bakal bisa mati kita guys Udah kayak gini gak bakal mati La 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 Aduh Gak jelas ini Ini match pacak mata Ini Ini Akibat dapat temen terlalu jago guys ya Tapi kita gak bisa di kill sama sekali Gue bingung ini mau dijadiin konten ya Gak jelas banget match-nya Oke kita naik lagi ya Menang terus gue Tapi gue gak MVP ya Karena gue gak ada kontribusi apapun Buat temen gue Gue coba main satu match lagi deh ya Biar gak terlalu krik-krik Oke temen-temen Ini percobaan kedua ya Temen gue pake long Musuhnya Wang Chou Yang Chian gue gak pernah Tau ya Yang Chian nih Skillnya kayak apa ya Gak tau lah ya Mid lane kita Mid lady Dan jungler kita lam Musuhnya gue benci banget Ini gajah ya Cuang Chi Musuhnya ini Gak punya banyak sisi Dia punya mozi Mozinya itu jadi mid lane Dan dia gunakan Arthur Sebagai jungler Aku benci Arthur Ketika menggunakan Atta Tapi gak apa-apa Atta itu Regennya sangat tinggi ya Disini kemungkinan kita bakal lawan Ini sih Yang Chian atau Arthur ya Kita gak tau junglernya yang mana temen-temen ya Wow Healer Percayaan Oke Ini udah fix menang guys Gak bakal bisa mati kita Oke Sisi-nya cuma satu ya Sisanya Hero-hero Oh banyak sih Si Arthur juga ada sisi ya Crowd control Mid lane sama supportnya Magic attack Kita bakal pake Magic defense aja ya Oke Semoga kali ini Lebih seru lah ya Temen gue terlalu jago tadi Setelah gue cek Wind rate-nya 90% Oke Temen kita Longnya dari Cina ya Buset dia sering pake long guys Sampai udah kayak gitu bentuknya Waduh Kayaknya kita bakal digendong sama long nih Oke Kemudian lamnya juga lumayan Cuman gue sama si Miladynya yang masih cupu ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Dan Dan musuhnya Arthur Jungler Oke Arthur Jungler ya Oke gue harus Aware sama peta Khususnya untuk Arthur Karena itu sangat berbahaya Kita lawan yang Jan Gue gak tau yang Jan nih skillnya seperti apa Tapi gue cukup yakin kita bakal menang sih Gak usah khawatir Selamat datang di Honor of Kings Have fun guys Kita bikin item pertama dulu seperti biasa ya Gue gak gitu takut ya Kalau lawan yang Jan ini Kayaknya dia bukan hero yang ngejar-ngejar deh Kalau lubu kan itu ngejar-ngejar ya Dia kalau pake sepatu ribet banget Ini kalau darah kita berkurang Kita pake skill 1 buat ngeheal Kita harus menang wave sih Oke Kenapa dia mundur Apa-apaan ini Gue dicuekin Cari mati Kamu kebanyakan nonton Pro player main apa ya Gimana What the hell is this bro What the hell Apa yang kamu lakukan Wow dong Senggol dong Keren dong Macem-macem musuhnya Main kayak gitu sama aku Gak ngerti gue Kenapa dia main kayak gitu guys ya Gue gak tau siapa yang ngajarin Main kayak gitu Kalian boleh ngejar level 2 Tapi di class lane Different game ya Class lane itu beda Temen-temen cara main Temen kita war ya Kita fokus di lane kita dulu aja Ngapain dia? Lagi Dia gak ada flicker loh Oke gue salah ya Gue gak tau skillnya dia sama sekali tuh Hero apa sih tuh What the hell Mohinya kebawah Oke Lihat map ya temen-temen Lihat peta Oh gak gak Dia gak jadi kebawah Gue liat Jungle mereka kemana ya Gue takut Arthur Sebenernya Gue sangat takut Arthur ya Sejujurnya Tapi gue ada skill 3 sih Oke Enak ya Enak lah Oke gue bakal ngeheal dikit disini Kita gak bisa Ini Aturnya kebawah guys Gue udah ngeliat Dia kira gue gak ngeliat Dia mau ngekill gue Dia belum tau lawannya punya map sense Oh dia terlepot ke atas guys Dia ngeliat gue gak ada di tempat Dia langsung terlepot ke atas Kesempatan buat kita Ngebantai si pecelele lagi Skill 3 nya apa ya ini musuhnya Oh what the hell Makan ya Jadi tempe bacem ya Itu istilahnya Gue bisa clear gak Gak bisa Kita gak bisa Ngeproxy Tapi ini udah Parah banget sih Ya anjirnya jadi pecelele guys Kalian bisa liat ya Atai 2 Heart counternya adalah Biron temen-temen ya Gue kalo lawan Biron Mending gue Apus gamenya aja deh Tapi karena lawannya ini Yang jangan gak tau hero apaan Cukup gampang buat gue Jadi gue gak itu takut Kita liat dulu Pergerakan musuhnya Kita bisa proxy Oh jangan Arthur nya kebawah This is too risky temennya Gue ngeliat Arthur kebawah Kalo kita udah liat Jungler datang ke arah kita Kita jangan Cutting lane ya Ini temen kita unggul di atas Kita biarin ya Mereka berempat di atas Ya karena Arthur nya kebawah Gue gak bakal sebodoh itu Liat tuh Tiba-tiba si pecelele jadi berani guys Kenapa? Karena ada temannya Apanya kau ini? Oh sakit juga ya Tapi sakit-sakit Mati juga kau sama aku Gokil dong Mau kemana kau? Rake lah flickermu itu Eh 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 Hampir Hero apa itu? Sakit kali di meja Keolnya Mantap Tenang temen-temen Arthur nya juga meninggoy Sepertinya Hahaha Yang jan Yang jan Gue gak tau lo hero apaan Sakit juga di meja Dia pake magic attack Apa physical attack ya? Kalo pake magic attack Gue salah build temen Kita harus mempelajari semua hero sih Ampun Oke Arthur nya datang Kita juga Kaya banget ya temen-temen Ini kita ambilnya juga gak apa-apa Udah menit keempat Oke Lam nya harus kita jagain guys Oke Kita jagain lam nya Lah kok mati lam nya Temen-temen Kita emang-emang ya Baru otw Sudah itu musuhnya ya Eh Salah Salah Kira temen Apa nih ke Kalo gue salah liat guys Kira temen guys Mantap Begitu dong Let's go boys Lam nya mati Tapi ya kita unggul guys ya Mati juga Yang jan Hahaha Aduh mati kan kita guys Wah di steal ya Oke Gue harus life steal dulu guys ya Kita unggul Cukup jauh Cukup jauh Tapi kita gak bisa berberapa banyak ya Gue mulai perhatikan peta guys ya Kita mulai perhatikan lain lain Kita harus life steal dengan cara seperti ini Mukul-mukul musuh Dari item kita Gue gak bisa ngandelin Cara lain Oke Kita udah jadi item Andalan kita ya Core itemnya Oh udah Dage ball toharnya Nice Very good Milady Oh Ampun Ampun Belum mati kita Gak bisa lari dia Hahaha Dia mau lari guys Sudah sempat gue tutup pake skill 3 Hahaha Kita menang telak sih lawan dia Tapi dia bisa-bisa kill gue loh Itu skillnya apa sih Gak apa-apa Gak apa-apa Kita tetap Nga outlay dia sih Dengan darah setengah Dia udah nafsu besar Dia ngekill gue Tapi dia mati juga Kasian banget ya Hahaha Kalian liat gak tadi Dia nyangkut guys disini Gue sempat keluarin skill 3 Gue feeling Aduh kayaknya gue harus ngeluarin deh Gue keluarin Eh mati dia Ngaka Ngaka Aduh Intinya kita menangin aja lane kita Temen kita bakal lagi ya temen Karena jungler mereka bakal ada insting Untuk nolongin dia Nah yang janya nongol ke tengah ya Kita push kanan guys Otomatis mereka bakal mencer Mati pun ya Aduh Kalo nafsu mereka Oke Kita bantu backline Mati nih Nah gitu dong Atau ke dalam-dalam mati ini Ini gunanya Hero ini guys ya Kita nahan badan Gokil Gokil lah Wah nantang nantang Lawan bang aja disini Serius dikit Mening gue ya kau Aduh Hero support mah Peduli apa Gue sama dia Sini deket-deket gue Gue mau ngeheal Bantu gue heal Thank you brother Nah bisa pake buat kabur Nah bisa pake buat kabur guys Siap Hehehe Udah Ulangnya Astaga Wah gak ada obat Gak ada lawan emang Mundur apa Udah Udah kecebur nih Dua tanker nih Mundur-mundur apa Udah kecebur Hajar Aduh sakit eh Sakit-sakit-sakit Sabar Sabar guys ya Kita udah mulai ada item magic defense Buat nahan mozi Overall kita unggul ya Unggul 4000 gold Udah sangat-sangat tinggi sih Itu penggulannya Aduh Tapi main class lane tuh Pasti ada matinya gue Makanya tadi match pertama Kayaknya gampang banget Gak masuk akal Maka mereka nge-zoning atas Kita nge-push bawah Nah pasti ada yang kebawah Yakin gue Sakit banget sih Hero apa sih nih Dia hard counter gue ya Ih Sakitnya hero-nya guys Gue gak tau itu hero apa ya Tapi sakit banget loh Gue gak boleh ngeremein dia sih Oke ini udah mulai seru nih temennya Kalau kayak gini Kondisinya udah seru nih Udah mulai di counter-counter Tapi Lam kita jago juga Langsung ngambil belakang dia Wih jago Lam gue Buset Gak mati dia Oh mati Oke gak apa-apa Gak apa-apa Ini yang bikin seru ya temennya Kayaknya dia pake magic damage deh Siang janet Oh kenapa gue gak ngecek ya Oh physical Physical damage ya Tapi sakit juga ya Oke oke Buset Wah diacak-acak temen kita guys Luar biasa Boleh-boleh si yang janet ini Cara mainnya kayak gitu ya Mati gue Oh bukan Mana yang janetnya Sini kuat kalian Wah ada orang sembunyi disitu kocak Kayaknya darah dia makin dikit Makin sakit damage Wah Fangcungnya lah Ngapain bumi yang lain-lain Liat nih guys Eh salah pencet kocak Salah pencet salah cepet Salah pencet salah cepet Talalala Gak peduli gue Penjur apa Pukul semuanya Udah gak bakal mati kita guys Hero gak ada otak Musuh selalu eliminasi Tapi temen gue mati juga Aduh 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 Salah jalan lagi gue Aduh Gak mati tuh Kejar 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 semuanya Bodoh amat Aduh 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 Gak mati aturnya asem Tapi kita acak-acak sih Mundar mundur 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 mulu ini Penakut banget mainnya temennya Kita gak usah takut sih guys Kita itu kalau udah max item Aduh disampain temen gue pada ngapain sih Udah lawan aja Apa Sekut apa sih itu hero emang Nah mati Gue tutup jalannya Udah 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 kabur 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 Jangan banyak omong udah 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 pukul gue Pukul gue sini Emang gue takut ya Sepuluh orang juga gak takut guys Ah takut 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 Aduh ada orang ngecung Ada orang ngecung Bentar Jangan mati Jangan mati Jangan mati dulu Gak mati Gak apa-apa temennya Udah menang ya Mereka ngabisin semua skill ke gue guys Lama banget yang kelima temen-temen Kalian bisa liat ya Atta ini keras banget emang Gol kita adalah mereka mukul kita Cuman gue gak nyangka temen gue Lama banget ya tadi ya Tapi gak apa-apa Kita menang Unggul jauh Udah pasti menang sih ini Mati semua musuhnya Musuhnya Junglernya juga Arthur Yang jen ini ya Sakit banget ya Dia bisa lifesteal juga Nah itu yang jen Sakit kali lifestealnya Baru bikin anti-lifesteal sih temen gue Anti-lifesteal itu gak bisa itu Kecuali damage kita kuat banget Mainnya acak adut ya Sebenernya Cuman lifestealnya gila-gilaan tuh hero Kalo gue perhatiin dia Sengaja ngurangin darah dia tuh Oke Tunggu sebentar Masih lebih kayak gue sih Cuman gue sebel aja Gue harus ada item Balikin damage Sengaja coba lagi temennya Abis ini Sakit banget damagenya Temen gue kemana ya Bentar temen gue ilang semua pak Woy lam Bangke lamnya Bangke lamnya mulai di atas ngepush Ya bagus juga sih Cuman bt aja gue Asem lamnya gak end guys Gimana nyelamnya ini Astaga dari tadi bisa ngekill loh Ini tengah mati semua Maksudnya nge-end lah kita Gak apa temen-temen ya Kita udah unggul jauh sih Menang telak kita ini Darah gue berapa ya Darah gue udah di angka 12 ribu guys Arturnya juga 12 ribu sih Santai aja kali Ini pasti menang udah Malah ngotot di at Santai 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 Kita bakal buka jalan guys Oh hai Aduh kena cc gue Mati tuh Nice long Mulai muak gue dengan match ini Mati semua sih tuh Mati Mati Kejar Kejar Matikan semua Mati And Udah menang ya Bye Sobong kali Lam lam bang Kalo main udah kayak pecelele Sakit ya yang jennya guys Easy game gitu ya Toxic juga dia Asum ini lamnya Kurang asum Dan dia yang bikin jadi Berantakan gameplaynya Oke Tadi di awal gue udah menang telah guys ya Cuman gue ngelakakan Bluner-blun terus Karena gue terlalu overpaid Merasa diri gue tuh sangat keras Gue masih belum puas Dengan gameplay yang satu ini Buset Ini bakal jadi gameplay yang panjang kali ya Masa main lagi gue 3 match apa Masa silver sih 13,0 Masih belum puas gue ya temen-temennya Kita menang di landing phase Karena gue gak ngerti Hero musuh itu apa Kita jadi kalah guys Di mid game Gue bakal coba sekali lagi ya Kita liat lawan yang berbeda Seperti apa Oke temen-temen Kali ini Kita menghadapi Fuzzy Gue first pick Gue gak suka first pick sih Karena biasa di counter pick Disini Musuhnya Pake Doter Bian Gue langsung instruksikan Temen gue Untuk bikin anti heal Support Make Anti Anti Hail Kita Make Anti Hail Gue ingetin ya Support make Anti heal ya Karena musuhnya ini Dokter Bian doang sih Yang magic damage Cuman magic damage nya ngeselin banget Mereka gak ada CC sih Cuman liusan doang Oke Kalau ini gue ngerti musuhnya apa-apa aja guys ya Tadi gue gak ngerti Lawan gue siapa Tapi menang juga kita Lening face Itu konyol banget sih Oke Tapi Gue harus hati-hati sih Di mid sama di late game ya Ini gue terlalu banyak bercanda sih Karena Ini hero kuat banget emang temen-temen Lening face Cuman kalah sama Biron doang Kalau musuhnya Biron Gue gak ada pucat Nah ini Fuzi Gampang Fuzi itu omen guys ya Oke Kita lihat bareng-bareng Temen gue ada pada jago Belum sih pakenya Si musuhnya kayaknya jago Kemudian Juangji nya juga lumayan ya Gue minta dia untuk bikin Item anti heal Wajib itu Lawan kita Alessio Fuzi Dianwe Liusan Deterbian Oke Kita bakal Pakai boots nya Anti physical attack aja Ya Karena mereka gak punya Banyak sisi Yang tadi tuh banyak banget Sisi nya temen-temen ya Ada mozilla Segala macem Oke Ini gue Konten Satu hero Tiga video ini Oke Lawan aja Fuzi Eh lawan aja si Fuzi Iya gampang Fuzi mah Tutup mata kita lawannya Tapi di late game Kita jadi pecelele guys ya Di early game Kita jadikan dia pecelele Role kita adalah Jadi tanker Disini kita bakal banyak Meninggoy sih Menurut gue kayak tadi ya Cuman Kontribusi kita besar Untuk ngilangin Skill musuh Duh dingin banget lagi Asik gue Oke Sebentar ya Ini gue record kan Oh Fuzi nya gak ada Waduh enak banget nih Oh disitu Dia nunggu gue ngeluarin skill dulu Pintar juga dia Tapi gue dulu naik level Terus gimana Terus lu mau apa Terus lu mau apa Mau apa Mau apa Hahaha Buang flicker Ngaka Baru Baru Rukum lah ya Liat tuh Laning face nya Fuji nya gak berkutik guys Jangan-jangan dia teleport pulang tuh Bisa jadi Kita clear wave Bisa langsung proxy Oh gak bisa sih Kita harus tau dulu ya Rotasi dari si jungler Ini kemana Kenapa ditarik Dia udah gak berani ya Dia udah gak berani Aduh Pukul-pukulan sama gue Disini kita harus liat dulu Dian way nya kemana ya guys Gue bantu Scout Oke Dian way ke atas Nice Musasinya bagus banget Dia udah gak ada flicker juga ya Tadi ya Itu berkat kita juga guys Dian way to top ya Gue langsung ngasih info guys Guna dari Class lane nya itu Gak sih info kan Nah Dian way nya Di atas kita Langsung cut lane Nangis-nangis Ini Fuji nya Kenapa Karena Creep kita Bakal mati Di depan Dia gak peduli Sampai gue kan Pastikan Oh Dian way nya Ditolongin gue Lalalalalalalala Lalalala Kita udah bebas guys ya Gak ada Kita takutin disini Kita buang-buang Waktunya mereka Eh punya dua Oke Apa sih Apa sih Oh sakit Boom Sakit juga ya Fuji ya Tapi tenang Kita Gue lupa Gue lupa ganti Ganti sepatu Tapi kayaknya gue pake sepatu Ini dulu deh Gak apa Nanti kita ganti aja Oh si Fuji juga Pure damage ya Gue harus Kalepot ke atas Oke nice Menang Teman kita Mati Dian way nya Gue harus hati hati ya Ternyata Fuji itu kuat banget Di fase-fase ini Dia gak bakal bisa bunuh gue sih Cuman gue gak bisa bunuh dia juga guys Ngapain sih kamu Aduh harusnya gue tarik ya tadi ya Dia lupa kayaknya Gue bisa narik Oke gue dapet Tetep Gue bisa ngeheal ya guys ya Dia gak bisa ngeheal Jadi keulangan kita disitu Jadi dia tetap harus pulang Sedangkan gue masih bisa ngeheal-ngeheal Nangis-nangis deh kamu Nangis-nangis deh kamu Nangis-nangis deh kamu Nangis-nangis deh Karat ya Nangis-nangis deh Nangis-nangis deh Nangis-nangis deh Nangis-nangis deh Nangis-nangis deh Aduh gue gak liat pep nih Aduh gak liat map Salah gue ya Gue harusnya tau rotasinya si Genway kebawah temen-temen Gak apa-apa Gak apa-apa Oke I'm sorry I'm sorry I'm sorry My bad temen-temennya Gak liat petah Tapi musuhnya dibawah semua Itu informasi sih Temen gue bisa ngambil atas Nice Kita ngasih space lah ya Buat temen kita Gue belum pake telepon sama sekali loh Selama gue main dari tadi Oke Istri gue malah nelpon lagi Lagi bikin konten nih Semoga gak emergency ya Jauh banget tweetnya 2000 temen-temen ya Tapi di landing phase kita menang ya Cuman gue Agak berantakan mainnya Oke Mereka ngambil Itu ya Gue bakal Diganggu lagi sama Genway Ah sem Genway Gue ganti dulu lah ini Ganggu banget Genwaynya Kita pake boot physical ya guys ya Tetap gak berani dia sama gue Musasinya datang nih Sempatannya kita Buang flicker Gantian loh kan Jungler kita datang Dia yang mati Jungler dia datang Gue yang mati guys ya Ini udah bagus banget ya Kita bisa Invasi hutan-nya mereka Ata ini memang fungsi banget nih Buat nginvasi hutan musuh Gak ada musuh sama sekali Kalian liat di peta Ini sangat membagongkan sih Gameplay musuhnya Gue bakal lebih kayak dari junglernya Oke Gue bakal clear wave terus Mereka kayaknya di atas semua Dua orang Dua orang di bawah Doterbiannya Gue ada instruksi buat Bikin anti heal sih Semoga dia langsung bikin anti heal ya guys ya Si supportnya Kena satunya Jebak deh Meninggal dia pasti kena ultinya Gue gak gitu takut sih sebenernya Aduh Kebuang flicker gue Dia juga flicker Mati semua mereka guys ya Kita Fokus lagi ke lane kita Goal kita adalah Lane kita Jangan sampai jebol guys Kalau place lane gak jebol Musuhnya juga bakal ribet Mantep Ya Crucial team fight tank Gue selalu jadi tank Karena memang rule kita Jadi ini bener-bener Unggul ya kita ya Cuman gue doang yang mudar Gak berdapat MVP gue tadi Susah banget ya Dapat MVP ya Temen gue pinter-pinter ini Bikin item Anti Physical attack semua ini Maksudnya physical attack semua soalnya Mana meninggoy Ebol kita kan kayak gini aja Mana Matikan lah Mati Mati Aduh sakit banget itunya Itunya sakit Fuji nya Eh Fuji nya apanya Doter Biannya pak Mati Doter Biannya Wih gak kuat Doter Biannya Sakit eh Sampai aku telang tulang tuh Musashi nya lama kali Ayo Musashi sini Nah Matikan dah tuh Nice Lihat map ya Waduh Lihat tuh Gila Tumpah gue dari tadi Toksiki-toksiki semua Tapi ya menang sih gue Belum pernah kalah Kita dari tadi Ups Gak kena Katanya kan Parah-parah-parah Kita angkul jauh ya guys ya Aduh Dianwi Ah gue ada imun Kabur Tutup jalannya Aduh Gak tutup Tolong Gak mati-mati gue guys Tolong Tapi gue belum mati guys Ah Buat banget gue Kena dong Iya Elah Aduh 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 Kuat gak Itu gunanya Boots ya Boots Anti-physical Itu lawan-lawan Dianwe Alessio Fuzi Fuzi gak gitu Ngaruh sih Deterbiannya yang sakit Sekarang kita udah bikin Anti-magic defense Ini gak bakal sakit lagi Gue udah installusikan Build anti Anti-heal Anti-heal Bro Anti-heal bro Tetap butuh anti-heal Kita gak boleh ngeremehin Karena dia juga scaling guys Deterbiannya bakal scaling terus Menang sih Tapi Kita sekali mati bisa comeback Oke Musuhnya mati semua guys ya Gak ada yang bikin anti-heal loh Kesel banget gue Deterbiannya ngeselin banget soalnya Oke Mati semua ya musuhnya Deterbian bingung kemana dia Gue ngepuss kanan Tor atas kepuss Temen gue Bunuh itu Oke Lady Jernnya dateng Sabar ya Nanti gak bakal ada sakitnya guys Si Deterbian gue Sekarang masih bisa lah dia Menyakiti aku Nanti Gue udah mintain Si Juangji nya bikin Dia malah bikin item lain Ocak emang Dia malah bikin item defense Gue kan udah jadi role defender Nih Nah itu gunanya lagi Defense-defense item Ini udah ada item anti-magic attack ya Udah gak ada rasa sakitnya sih harusnya Cukup satu doang item magic defense Sudah bisa tahan Cuman yang gak tahan itu Ininya Healing musuhnya itu loh Masa gue yang bikin Ini temen-temen padanya Apa ya Susah dibilangin cuy Overlord dan Tyrus sudah diperkuat Di kamera Terkumpul Iya pukul lah itu Oke lu yang serang gue yang defense Ini goal tujuannya gue kan gini ya Mengalihkan perhatian Goal kita sebagai class late kayak gini guys Wah dapet nih Dapet nih semua nih Dapet nih semua Mati kalian semua Nangis kalian Aduh pencet dua kali lagi Liat tuh dia pukul gue satu tim Nggak ada yang Nggak kurang darah guys Nggak dipukulin satu tim loh itu Niat tuh Dipukulin satu tim gue Ini lah gilanya hero ini Alesio mukul gue juga Nggak ada sakit-sakitnya guys Kita tarik bakangnya Tarik bakangnya Aduh gak dapet Nih bakal mati kita Aduh main apa nih gue Telat gue Jadi mati dia Nggak agak Aduh musasi Kasian si O-nya Aduh Nggak jelas Musasinya nggak jelas ini mainnya Mainnya nyari-nyari duit Mau bikin muntik Ada tiktok kali dia Aduh gila mati lo Bisa nggak bisa Nggak bisa Dari tadi bisa nge-end Nggak mau nge-end Belum ada anti Ini lagi Anti regen Kenapa nggak ada yang mau bikin anti regen Heran gue Aduh gue udah ngetik dari awal loh Anti regen Make anti regen Make anti regen Memang lo terbihan Itu biasa aja Damagenya Cuman nge-healnya itu Kresen banget Gue udah pake anti regen juga sih Sebenernya gue udah item hati regen guys ya Cuman bisa nge-stack harusnya Jadi item bakar-bakar kita itu Memang ngurangi regen musuh ya Tapi kalau ada dua kan lebih bagus gitu loh Tunggu alisio bisa lompat Ini darah gue nggak kurang cuy Teman gue kemana cuy The hell Matiin Oh mati juga gue Aduh Gue bagian nyerap Damage doang Mati dua doang musuhnya Ya ampun guys Tapi hatiku Gue sebenernya ada anti regen Ini tuh ngurangnya regen musuh ya 35% Lifestyle musuh berkurang Cuman harusnya nge-efect sih Stack Stack nggak sih Gue lihat dulu ya Tulisannya Imperial Gua lihat magical Ini Buku mana Ini dia Oh ada Sama guys ya ternyata ya Gak nge-stack ya Gak nge-stack sih kayaknya Cuman kalau gue mati Mereka Ancur Ya kalau gue mati Teman gue ancur guys Karena cuman gue doang yang punya Minimal harus dua sih Gue sama lady gen sih Oke kayak gak apa-apa ya Kita udah punya satu item tambahan Terakhir gue bikin item magic defense lagi Kuat kok Udah menang ini Gak mungkin kalah Kecuali kita Belum terparah Belakang di andwaynya Mati siapa tuh mati Mati kan dulu ininya Nah udah selesai Selesai Kelamaan dokter Biannya enak kali loh dari tadi Aduh Mana ini kawan kita Ini Masih mundur Semuanya Kemarin gue bilang kan guys Ya di video sebelumnya Hero paling susah dimainin ranker itu Hero class lane Karena kita gak bisa nge-end Kita tergantung sama temen banget Liat nih Gue mau nge-end dari tadi Gue udah nge-press terus Nge-press Tapi temen gue gak mau nge-end Apalah yang bisa saya lakukan Ya gini doang yang bisa gue lakukan Bisa ini dapet Gue gak mati guys Gue gak mati guys What the hell M8 city Or what What Gue dari tadi Nahan segitu lama Temen kita dateng dari ujung dunia guys Aduh What the hell M8 city Or what What Gue dari tadi Nahan segitu lama Temen kita dateng dari ujung dunia guys Aduh Gue aja gak nyangka Gue bisa lakukan selama itu guys Itu berkat Supportnya sih Pukul menang tuh Pukul mati tuh Oke nice Belum mau nge-end Ini jadi konten HOK 1 jam Baik 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 Bareng-bareng Menang-menang Alessio mah gak bisa menang lah Yui Attack Attack Nah menang guys ya Kuat banget Atta itu Sebenarnya Balik kalau kalian main party ya Ini gue gak berkutik Gara-gara temen gue Pecah lele juga Tapi ya sudah lah ya Kayaknya 3 video cukup lah Untuk Menunjukkan kekuatan Dari si Atta ini ya Walaupun gue agak bermain dengan baik Tapi di landing phase Kita selalu menang Temen-temen Sebagai catetan ya Landing phase selalu menang Kelas lane itu adalah Lane dimana kalian harus menang Landing phase Walaupun gak MVP Ya Setidaknya kali ini Gold tank lah ya Dan ratingnya lumayan tinggi Oke Apakah gue rekomendasikan hero ini Sangat gue rekomendasikan ya Hero ini sangat gampang digunakan Ya Asalkan kalian gak terlalu Napsu banget ya Mainnya Ya kayak tadilah Sedikit-sedikit berkoban Tapi pada akhirnya menang juga gitu Tadi ada momen dimana Kita gak mati-mati dipukulin Itu epic banget Jadi sekian ya temen-temen Untuk video kali ini Semoga teribur Gue gak mungkin bikin satu video lagi Kepanjangan nanti ya Jadi game RPG Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax